Baik, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh MC kita, ada Kak Imam dari Betakasein, mungkin juga hadir ada asisten biokimia yang lain dari Departemen Biokimia FKUNHAS yang juga tergabung dalam Betakasein, ada Pak Adil dan kawan-kawan, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena saya diundang hari ini untuk membawakan materi. Jadi, mungkin peserta yang adil hari ini beragam latar belakangnya, mungkin ada yang sudah lebih advanced, jadi kita bentuknya bukan kuliah, karena kalau kuliah itu seperti guru menjelaskan di kampus atau di sekolah. Jadi, sekarang ini kita lebih ke sharing-sharing, jadi kita refresh materi kembali. Karena mungkin ini sudah diperlukan diperlukan sebelumnya, jadi kita lebih ke sharing saja. Kalau misalnya ada dari peserta mungkin nanti yang sudah pernah baca materi yang lebih update atau mungkin ada yang meletakannya peneliti mungkin, atau di laboratorium mungkin bisa sharing tentang aktivitasnya terkait dengan biologi molekuler, silahkan ya. Nanti bersama saya juga ada kakak-kakak dari Betakasein nanti yang mungkin akan memberikan juga tambahan-tambahan insight atau review tentang materi biologi molekuler, khususnya tentang mekanisme dasar dari genetika ini, nanti mungkin setelah sesi saya dipersilahkan ya. Jadi, baik kita mulai saja. Jadi, ini adalah pengantar untuk teman-teman sekalian. Emanglah teman-teman ya, karena di sini kan mungkin pesertanya beragam ya latar belakangnya, baik umurnya juga. Jadi, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang mekanisme dasar dari genetika, khususnya kita akan belajar tentang struktur dan organisasi dari DNA, gen, dan genom. Selanjutnya sudah terlihat ya, dan suara saya jelas. Iya dok, jelas dok. Oke, makasih. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, ini ada beberapa buku atau textbook atau sumber informasi yang ilmiah yang bisa kalian pelajari lebih lanjut, karena sebagaimana yang saya bilang tadi, ini adalah pengantar untuk teman-teman sekalian mempelajari lebih dalam atau mengaplikasikan atau mengembangkan materi yang akan kita bahas bersama pada hari ini. Oke, nah sebenarnya ada tiga poin penting yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama itu kita akan mulai dari membahas tentang struktur dari asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Saya ganti itu pointernya ya. Oke, ya, menurut saya lebih jelas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang organisasi atau pengaturan dari DNA nanti sampai menjadi kromosom. Dan yang terakhir, apa saja, bagaimana sih perbedaan dari DNA, gen, dan genom itu sendiri ya. Baik, kita lanjut. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, sebenarnya kita penting untuk mengetahui kenapa sih kita perlu baca tentang DNA ini. Kan seperti yang kita sudah ketahui bahwa pada DNA inilah terkandung informasi genetik dari suatu organisme yang akan diturunkan dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya. Atau misalnya secara sederhana kita bisa katakan dari orang tua ke anaknya. Nah, kenapa informasi genetik itu penting untuk diturunkan? Karena kalau mesti kita kasih contoh ya, misalnya saya, saya kan ini, kita semua di sini kan adalah manusia. Nah, kita yang lahir dengan keadaan yang seperti ini, misalnya dengan fisik yang rambutnya hitam, atau rambutnya lurus, rambutnya keriting, kulitnya putih, atau kulitnya sal matang, atau rupa fisik lainnya, itu tidak setemerta saja terjadi. Jadi kita pada hari ini dengan keadaan yang seperti ini itu, kita lahir karena ada informasi genetik yang diturunkan dari orang tua kita ke kita, yang berada dalam DNA kita, seperti itu. Nah, terus kenapa? Maksudnya, kenapa pentingnya rupa fisik itu? Karena ternyata informasi genetik ini bukan cuma sekedar penampangkan fisik dari kita. Misalnya contoh lain juga, misalnya saya. Ternyata kecerdasan saya mungkin yang lebih unggul itu dalam berbahasa misalnya, dibandingkan dengan kecerdasan saya dalam mengerjakan matematika. Walaupun kita tidak bisa nafikan, atau kita tidak bisa terlepas dari bahwa ada pengaruh lingkungan, tentu saja yang bisa mempengaruhi kondisi seseorang, tapi tetap yang berberan besar dalam itu adalah informasi genetik yang dibawa dalam tubuh kita, yang diturunkan dari orang tua kita ke kita, seperti itu. Itu komestannya pada manusia. Mungkin kita bisa kasih contoh, mungkin di sini ada yang bukan belah terbang kedokteran, mungkin yang ada yang biologis, secara umum. Misalnya pada hewan misalnya. Nah, misalnya pada hewan jerapah. Jadi, jerapah itu kan secara umum kita tahu dia lahirnya semua lehernya panjang. Kenapa sih lehernya panjang? Karena misalnya dia harus bisa makan daun, makanan jerapah di pohon yang tinggi. Nah, dia lahir dengan leher panjang. Itu kenapa? Karena termasuk di dalamnya adalah informasi genetik dari orang tua si jerapah yang diturunkan ke jerapah anaknya. Bayangkan kalau misalnya terjadi sesuatu sehingga anak tersebut dia lahir dengan informasi genetik yang berbeda dari orang tua, dari keturunan yang sebelumnya. Bayangkan kalau misalnya dia terlahir pendek. Kalau misalnya dia beradaptasi, ya tentu dia bisa hidup. Tapi bayangkan kalau misalnya dia nggak bisa beradaptasi. Dia lahir dengan leher yang pendek itu. Jadi, dia akan kesulitan untuk makan daun itu. Nah, disitulah salah satu peran besar kenapa informasi genetik itu harus diturunkan. Karena salah satunya dia berdampak pada kemampuan untuk bertahan hidup dari organisme tersebut. Nah, disini ada gambar yang menarik sekali. Kita lihat di gambar ini. Ini mungkin saya jelaskan sedikit ya. Misalnya disini, bakteri yang merah ini atau golongan yang S ini, dia dikatakan sebagai bakteri yang patogen. Jadi, dia kayak bisa menimbulkan penyakit pada manusia. Ya, khususnya dikatakan disini itu penyakit infeksi pada radang pada paru-parunya atau pneumonia. Nah, sementara ada juga golongan yang R ini, dia tidak bersifat patogenik. Jadi, dia bersifatnya non-patogen. Nah, kalau yang saya kasih contoh tadi itu adalah dari orang tua ke anak, informasi genetik itu dia diturunkan secara vertikal. Artinya dari atas ke bawah kalau vertikal. Nah, ternyata informasi genetik yang di bawah DNA ini, dia juga bisa ditransfer secara horizontal. Artinya dia setara. Ya, contohnya ya ini. Kalau misalnya kita mau rekayasa, misalnya kita hidupkan bakteri yang patogen yang merah ini dalam lingkungan laboratorium misalnya, dalam satu media tumbuh dengan bakteri yang non-patogen ini. Kalau misalnya bakteri yang tidak patogen ini dia mengambil, misalnya sebagian DNA dari bakteri yang patogen ini nanti, bukan tidak mungkin bakteri yang tadinya tidak menyebabkan infeksi. Ini dia bisa jadi bermutasi jadi bakteri yang menyebabkan infeksi. Karena dia mengambil informasi genetik dari bakteri yang S ini. Karena informasi genetik tersebut mengandung sifat patogenik yang tadi, yang bisa menyebabkan infeksi paru. Itu bisa terjadi di, misalnya kita mau rekayasa dalam lab. Tapi bukan tidak mungkin terjadi kalau misalnya dia dalam satu lingkungan alamnya, misalnya bakteri tersebut, misalnya dia ada di tanah gitu. Ternyata bakteri S dan R ini dia bertemu di tanah. Jadi dalam satu kondisi yang sebenarnya mungkin tidak terjadi, tapi karena dia bertemu misalnya di alam, terus jadi transfer material genetik, jadinya bakteri yang jadi patogen tadi, yang tidak patogen bisa jadi patogen. Jadi saya harap di sini kalian, jadi sudah tahu ya kenapa pentingnya kita harus belajar tentang informasi genetik ini. Karena informasi genetik itu tidak melulut serta-merta tentang kondisi fisik kita. Ada banyak kemampuan bertahan hidup, misalnya kerentanan kita terhadap sotop nyakit dan sebagainya. Itu semua terkandung dalam informasi genetik yang ada di manusia. Dan kalau misalnya kita melihat lagi, khususnya pada manusia, ternyata sebagian besar penyakit itu, dia bisa terjadi karena, yaitu, karena ada dasar genetika di situ. Jadi itu mengapa misalnya, kalau misalnya nanti kita baca, ada misalnya orang A, ternyata dia lebih rentan terhadap penyakit ini. ternyata kalau orang B, ternyata dia nggak rentan terhadap penyakit itu. Ternyata itu juga berkaitan dengan informasi genetik yang ada dalam tubuh kita. Jadi itu intinya, kenapa ini penting untuk kita pelajari. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk ke inti pelajaran kita hari ini. Bukan pelajaran sih, lebih ke review. Nah, yang pertama tadi kita sudah tahu ya, jadi informasi genetik itu dibawa oleh DNA dalam tubuh kita. Nah, sebenarnya DNA itu apa sih? Jadi DNA itu, dia adalah, dikatakan ada sini sebagai asam nukleat. Nah, asam nukleat itu, sebagaimana yang kita tahu, dia merupakan makromolekul ya. Tunggu bentar ya. Sebentar. Bentar ya. Tunggu bentar ya. Tunggu bentar ya. Tadi saya sudah katakan ya, kalau misalnya DNA itu, dia merupakan salah satu dari asam nukleat. Nah, asam nukleat itu apa sih? Ternyata asam nukleat itu, dia merupakan salah satu makromolekul yang penting dalam menyusun struktur tubuh manusia. Makromolekul yang lain apa sih? Mungkin kalau kalian sudah pernah pelajarin sebelumnya, selain asam nukleat, tentu kita ada karbohidrat, ada lipid, ada protein ya, dan ada asam nukleat. Nah, asam nukleat ini terbagi. Jadi, ada DNA dan ada RNA. Nah, kalau DNA sendiri, seperti kita tahu kepanjangannya apa sih? Dia adalah deoxiribonucleic acid. Jadi, ketahuan kan dari namanya, dia merupakan nukleic acid, atau asam nukleat dengan gula deoxiribosa. Sementara kalau RNA itu, dia kepanjangannya ribonucleic acid. Jadi, asam nukleat dengan gula ribosa. Jadi, dari namanya saja sudah kelihatan. Kalau dia itu, merupakan asam nukleat yang berbeda. Kalau DNA itu, apa sih karakteristiknya? Dari namanya, tadi kita sudah tahu, ternyata dia merupakan, terdiri dari gula deoxiribosa. Dan dia memiliki basa nitrogen. Ada empat huruf ini. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Mungkin kalian di SMA sudah pernah pelajarin. Ada adenin, ada guanin, timin, dan sitosin. Sementara kalau RNA, dia gulanya merupakan gula ribosa. Dengan basa nitrogen ada empat juga. Bedanya, kalau di DNA kita punya timin, sementara di RNA itu kita punya urasil. Nah, yang penting juga dari asam nukleat ini, dia kan merupakan makromolekul, atau dia merupakan polimer. Di mana artinya, makromolekul ini, dia artinya molekul yang berukuran makro, atau berukuran besar. Bagaimana dia bisa tersusun menjadi molekul yang berukuran besar? Tentu dia mempunyai unit-unit kecil yang menyusun, sehingga dia menjadi satu molekul yang besar. Dan unit-unit kecil penyusunnya itu disebut dengan monomer, berupa nukleotida. Jadi nukleotida-nukleotida ini, karena yang berikatan dia membentuk rantai asam nukleat. Rantai asam nukleat apa? Bisa DNA, bisa RNA. Nah, setiap monomer nukleotida ini, itu tadi, dia tersusun atas gula dengan lima karbon, lima atom karbon, fosfat, dan basa nitrogen. Kalau misalnya kita lihat gambar yang di bawah, ini ada gambar skematik untuk melihat bagaimana komposisi nukleotida itu sebenarnya. Jadi dia mempunyai satu fosfat, kita bisa lihat digambarkan di lingkaran yang kuning ini, kemudian dia memiliki satu gula, ditambah dengan basa nitrogen. Sehingga kalau misalnya dia tersusun, inilah yang disebut dengan satu nukleotida. Untuk membentuk apakah itu rantai DNA ataupun rantai RNA, dia perlu ada ikatan antara nukleotida-nukleotida ini, membentuk rantai polinukleotida atau banyak nukleotida, karena poli artinya banyak. Jadi, ini satu nukleotida, satu nukleotida, nanti dia tersusun, hingga banyak rantai polinukleotida, menjadi apakah itu DNA ataupun RNA. Oke? Nah, sampai sini benar-benar paham ya, saya rasa ini cukup sederhana. Sekarang, tadi kita sudah tahu asam nukleat itu ada DNA, ada RNA. Nah, sekarang kita fokus pada struktur dari DNA. DNA kita sudah tahu tadi kepanjangannya dioksribonukleic acid. Jadi, dia terdiri atas dua rantai polinukleotida. Ingat, kalau asam nukleat itu, apakah dia DNA ataupun RNA, dia harus tersusun atas monomer atau unit penyusun yang disebut dengan nukleotida, yang saling berikatan, membentuk rantai polinukleotida. Pada DNA, dia harus ada dua rantai polinukleotida, yang saling berikatan, nantinya membentuk DNA. Nah, masing-masing rantai polinukleotida ini disebut dengan rantai DNA, di mana dua rantai DNA yang saling berpasangan, ini nanti akan saling berikatan, membentuk, yang disebut dengan rantai DNA untai ganda, atau double straight DNA, atau disini disingkat juga dengan DS-DNA. Nah, rantai DNA yang berantai ganda ini, atau double straight DNA ini, dia penting, struktur ini, karena dia juga disebut dengan struktur tiga dimensi, yang disebut sebagai double helix. jadi ini merupakan struktur DNA yang sifatnya paling stabil, karena dengan komposisi ini, nanti dia yang akan memungkinkan DNA untuk masuk ke tahapan-tahapan dokumen sentral. Jadi, dia harus berada pada struktur yang stabil ini, atau struktur double helix ini, yang seperti apa? Nah, sorry, kita bisa lihat di gambar yang ini, mungkin kalian sering, teman-teman disini biasa lihat, inilah yang disebut dengan struktur, DNA yang double stranded, yang double helix, yang rantai ganda, yang sifatnya stabil. Ini yang dimaksud seperti ini. Nah, kalau misalnya kita lihat di kotak-kotak ini, ini lebih peningat lagi, bagaimana sampai DNA bisa mencapai struktur ini, tentu dia harus terus-terus seluruh, dan nukleotidanya, kemudian, saling berikatan membentuk polinukleotida, yang disebut dengan rantai DNA, kemudian nanti, dua rantai DNA yang berpasar, tangan nanti bisa membentuklah yang disebut double stranded, yang double helix, yang seperti ini, yang untai ganda. Ini yang kita sebut dengan double stranded, jadi dua yang saling berikatan, nah, setelah itu nanti dia akan membentuk yang disebut dengan double helix form. jadi ini yang struktur tiga dimensinya, yang struktur yang stabil, yang memungkinkan dia untuk masuk ke tahapan-tahapan dogmas NPA. ini kita akan membahas lagi tentang nukleotida. Tadi kan kita sudah banyak menyinggung tentang monomer, atau unit penyusun dari asam nukleat, baik itu DNA maupun RNA, yang disebut dengan nukleotida. Jadi, kalau nukleotida itu, dia tersusun atas bahasa nitrogen, gula, dan fosfat. Di mana, kalau pada DNA, nukleotidanya itu dia memiliki karakteristik, dia tersusun atas gula deoxiribosa. Yang dimaksud dengan gula deoxiribosa, kalau misalnya kita lihat, di gambar yang biru ini, kalau pada yang dilambangkan dengan curve X ini, kalau dia deoxiribosa, yang berikatan adalah gugus hidrogen, di sini. Sementara, kalau misalnya pada RNA, dia kan gulanya ribosa, jadi di sini adalah gugus hidroksil. Jadi, itulah mengapa dikatakan di sini, gula deoxiribosa pada DNA itu, dia tidak memiliki gugus hidroksil pada karbon nomor 2 yang di sini, tapi dia adalah gugus hidrogen. Sementara, yang berikutnya itu, untuk pasangan bahasa nitrogennya, di sini dikategorikan menjadi purin dan pirimidin dari nukleotida DNA, di mana purin dari DNA itu, dia ada dua, yaitu A dan G, atau A dan D dan G dan G, sementara pirimidinnya itu adalah T dan C, atau timin dan sitosin. Kemudian, dia memiliki fosfat, di mana nanti gugus fosfat inilah yang akan menghubungkan antara satu nukleotida dengan nukleotida yang berikutnya. Nanti kita akan lihat lebih jelas di slide yang berikutnya. Nah, di sini komisnya kalian mau lihat secara lebih detail struktur kimiawi dari masing-masing bahasa nitrogen dari nukleotida. ada adenin, sitosin, guanin, dan timin. Ini khusus pada DNA. Nah, tadi dikatakan nanti gugus fosfat inilah yang akan menghubungkan antara nukleotida yang satu dengan nukleotida yang berikutnya. Kalau misalnya kita lihat di sini, mungkin kita mulai dari gambar yang ini kali ya, di sini ada satu nukleotida, kemudian ada nukleotida yang lain. Nah, jadi di sini ada gugus fosfatnya. Nanti dia akan menghubungkan pada, apa, di sini, dengan gugus fosfat pada karbon nomor lima. Nanti dia saling berikatan membentuk fosfodiester bond dan dia akan melepaskan air, ya. Dengan bantuan enzim ligase. Jadi kalau misalnya kita lihat di gambar yang di sini, ini ada empat ya nukleotidanya. Misalnya nukleotida yang ini berikatan dengan nukleotida yang ini. Di sinilah terbentuk fosfodiester bondnya. Kemudian nukleotida yang kedua dengan yang ketiga juga sama. Ada ikatan fosfodiesternya. Terus kemudian nukleotida yang ketiga dengan yang keempat juga sama. Di sini juga terbentuk fosfodiester bond. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan ini yang membentuk struktur luar daripada DNA. Di mana kalau struktur dalamnya itu, dia nanti adalah bahasa nitrogennya ya. Oke. Nah, jadi tadi itu untuk membentuk rantai polonukleotida. Ini ada satu rantai polonukleotida. Ini satu rantai polonukleotida. Sehingga ini dia disebut dengan double strand. Tapi ini dia belum double helix. Nah, bagaimana caranya dia membentuk DNA yang double helix? Yaitu dia melalui ikatan hidrogen dari pasangan bahasa nitrogennya ya. Jadi, kalau misalnya kita lihat di sini, untuk membentuk DNA, baik double strand maupun double helix, tentu dia perlu dua rantai polonukleotida. Tapi khusus untuk membentuk rantai DNA double helix, dua rantai polonukleotida tadi harus saling berikatan pada pasangan bahasa nitrogennya melalui ikatan hidrogen ya. Jadi, yang dimaksud dengan ikatan hidrogen itu yang mana? Jadi, kalau misalnya ada bahasa nitrogen berupa adenin pada satu rantai DNA, dia bahkan berpasangan pada bahasa nitrogen timin pada rantai DNA pasangannya ya. Sama juga dengan misalnya dia sitosin, bahasa nitrogennya, yaitu pasangannya adalah buangin pada rantai DNA pasangannya. Nah, ini bukan sembarang pasangan, karena memang ini adalah pasangan yang jadi kalian harus ingat. Dan sebenarnya ada jembatan keledai untuk bisa mengingat ini, yaitu A pasangan dengan T itu adalah apple in the tree. Jadi, apple di atas pohon. Jadi, adenin itu pasangannya dengan timin. Dan berapa ikatan hidrogennya itu adalah dua. Untuk jembatan keledai untuk menghafal sitosin itu pasangannya dengan guanin itu adalah car in the garage. Jadi, C itu pasangannya G. Jadi, mobil di dalam garasi ya. Jadi, sitosin itu pasangannya guanin dengan tiga ikatan hidrogen. Kalau misalnya kita lihat di gambar ini, jadi adenin, basan hidrogen yang ini pasangannya dengan timin, ini kan dua ikatan hidrogennya, dua garis. Kalau sitosin dengan guanin, car in the garage, pasangannya juga dengan tiga ikatan hidrogen. Jadi, itu jembatan keledai untuk mengingatnya. Dan penting juga untuk kita tahu pasangan basan hidrogen ini kenapa? Karena jumlah pasangan basan hidrogen inilah yang dihitung untuk menentukan panjang dari DNA. Jadi, disebut dengan base pairs atau pasangan basan hidrogen atau BP. Jadi, panjangnya berapa BP. Seperti itu. Nah, jadi karena ada ikatan hidrogen inilah yang membentuk DNA, sehingga strukturnya dia menjadi double helix. Seperti ini. Di mana struktur double helix ini nanti dia mempunyai tiga ciri, disebut komplementer, anti-paralel, dan memiliki polaritas. Jadi, dia harus berpasangan, kemudian dia anti-paralel. Jadi, kalau misalnya kita perhatikan, ternyata DNA itu ada arahnya. Dia selalu dari arah 5 ke 3 atau 5 prime ke 3 prime. Sama dengan pasangannya di sini. Dia harus dari arah 5 ke 3. 5 prime to 3 prime. Tapi, dia sifatnya anti-paralel. Artinya dia berlawanan. Karena untuk bisa membentuk struktur DNA yang double helix ini, satu dari arahnya misalnya dari atas ke bawah, terus satunya lagi arahnya dari bawah ke atas. Seperti itu. Itu yang disebut dengan anti-paralel. Dan dia juga memiliki afinitas atau polaritas pada strukturnya. Jadi, misalnya kita lihat dia di sini, polaritasnya dia negatif untuk di struktur luar daripada DNA. Seperti itu. Jadi, mudah-mudahan cukup jelas tentang ini struktur DNA yang double helix. Nah, yang penting juga untuk kita ingat kembali bahwa DNA itu bukan hanya ada di organisme yang kompleks pada organisme karyot saja, tapi organisme sederhana yang prokaryot juga memiliki DNA. Tapi tentu berbeda. Karena pada sel prokaryot itu seperti kita tahu, dia tidak memiliki sel atau tidak memiliki nukleus. Sementara kalau sel eukaryot itu dia memiliki nukleus atau inti sel. Sehingga pada prokaryot ini lokasi DNA-nya dia tersebar di sitoplasma. Sementara kalau pada eukaryot, karena dia memiliki inti sel, di bagian besar DNA pada sel eukaryot itu terletak pada nukleus dan sisanya hanya 1% itu terdapat dalam mitokondria. Dan bentuk DNA pada sel prokaryot itu dia berbentuk seperti lingkaran, sementara kalau pada eukaryot itu dia bentuknya lebih linier atau lurus. Dan nanti akan kita lihat di slide yang lebih lanjut, nanti ada bagian dari DNA yang coding atau yang mengkodekan informasi genetik, mengkodekan protein, disebut dengan gen. Pada gen dari prokaryot itu dia tidak memiliki intron, sementara kalau pada eukaryot itu dia memiliki intron. Nanti kita lihat lebih lanjut. Oke, nah sekarang kita akan bahas tentang DNA sel eukaryot ya, atau eukaryotik DNA. Seperti yang kita tahu, kalau sel eukaryot itu dia memiliki inti sel atau nukleus, sehingga mayoritas dari DNA pada sel eukaryot itu terletak pada inti selnya atau disebut dengan nuklir DNA. Di mana nuklir DNA ini nanti akan terpadatkan dia menjadi kromosom. Dan nuklir DNA ini dia mengatur ribuan gen yang akan mengkodekan berbagai macam fungsional protein untuk kehidupan organisme. Dan ini harus diturunkan DNA ini, informasi genetik pada nuklir DNA ini kita dapatkan dari dua sisi ya, baik dari ayah maupun ibu kita. Sementara sisa satu persennya atau DNA yang ada pada mitokondria ini, dia bentuknya sirkuler, jadi tidak seperti nuklir DNA di sini terpadatkan dalam kromosom. Kalau mitokondil DNA itu dia sifatnya sirkuler, berbentuk lingkaran. Sorry. Dan dia lebih sedikit ya, gen yang terdapat dalam mitokondil DNA, hanya 37 gen yang akan mengkodekan protein. khususnya untuk fungsi respirasi. Dan mitokondil DNA ini hanya kita dapatkan informasi genetiknya dari sisi ibu kita saja. Saya rasa cukup jelas ya. Nah, ini untuk menekankan kembali supaya kita lebih ingat DNA versus RNA. Ini pasti semua kalau nonton Game of Thrones familiar dengan DNA RIS ya. Jadi, ada dua jenis rambutnya. Ada di sini yang DNA, dia double strand, dia double helix di sebelah sini, sementara yang di sini RNA-nya itu dia cuma single strand. Jadi, ini untuk menyiapkan kembali ya, perbedaannya DNA sama RNA itu dari gulanya, jenis gulanya, terus jumlah rantainya, dan pasangan basa nitrogennya. Kalau RNA itu gularybosa, DNA itu deoxyribosa, RNA hanya satu rantai, DNA itu harus dua, dan basa nitrogennya semua sama, kecuali di RNA itu dia ada urasil, dan DNA itu dia ada timin. Tadi kita sudah membahas tentang struktur DNA, khususnya DNA pada eukaryota, di mana sel eukaryot itu dia memiliki inti sel atau memiliki nukleus. Jadi, DNA pada sel eukaryota itu dia, DNA yang panjang itu dia akan terpadatkan menjadi kromosom yang terdapat pada inti sel nukleus dari sel eukaryota. Gimana caranya DNA ini kita lihat di sini digambar, dia bisa sampai terpadatkan menjadi kromosom yang kita tahu ada 23 pasang dalam tubuh manusia. Jadi, awal mulanya itu dia membutuhkan ada protein yang disebut dengan histone, jadi 8 molekul histone ini nanti DNA akan tergulung jadi satu satu gulungan ini ada 8 molekul histone ini disebut dengan nukleosom jadi pertama dia akan tergulung jadi nukleosom kemudian nanti dia akan membentuk yang disebut dengan solenoid ya kemudian nanti solenoid tadi dia akan ya bergulung lagi ya semakin padat membentuk benang-benang kromatin nah nanti kromatin inilah yang akan membentuk kromosom ya seperti gambar yang disini nah nah ini juga informasi yang penting mengenai tahapan dari DNA hingga terpadatkan menjadi kromosom jadi pada sel itu kita tahu ada siklusel ya ada tahapan yang disebut dengan interfase dimana pada tahapan interfase ini terdapat dua jenis kromatin ya yang membentuk kromosom ada yang disebut dengan eukromatin ada yang disebut juga dengan heterokromatin nah dimana karakteristiknya ini pentingnya kalau eukromatin itu dia lebih apa lebih jarang-jarang dia lebih terbuka jadi dia memungkinkan untuk terjadinya ekspresi gen berbeda dengan heterokromatin kalau heterokromatin itu kalau mesti kita lebih padat ya dan ini lebih kepada bagian dari kromosom yang tidak akan mengalami ekspresi genetik seperti itu ya jadi kalau eukromatin ini dia bentuknya kalau kita lihat di sini dia lebih terbuka ya jadi memang sudah dipersiapkan memasuki tahapan untuk ekspresi gen seperti itu nah ini juga yang penting jadi tadi kan kita sudah membahas bagaimana DNA itu terpadatkan sampai menjadi kromosom dan dia lokasinya itu khususnya pada selaukaretnya dia pada inti sel atau nukleus nah pada kromosom sendiri itu ada bagian yang disebut dengan telomer atau bagian ujung daripada kromosom dimana telomer ini dia terdiri atas sequence kode genetik sorry sequence DNA yang non-coding atau yang tidak yang tidak diekspresikan yang 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 tidak mengandung kode genetik jadi ini ada seperti ini dia pengulangan berupa TTAGGG dan dia ini fungsinya itu adalah untuk melindungi kromosom dari kerusakan dan dia juga berkaitan dengan viabilitas atau usia daripada sel itu sendiri jadi sehingga mengapa kalau misalnya kita baca mungkin nanti pada sel-sel manusia khususnya semakin pendek telomer atau ujung dari kromosom ini setiap pembelahan sel itu sebenarnya diasosiasikan dengan penuaan dari sel itu sendiri jadi dia berhubungan dengan viabilitas atau usia atau masa hidup dari sel itu sendiri seperti itu disini lokasinya selomer nah kemudian ini juga yang penting tadi kita sudah belajar tentang DNA bedanya DNA sama RNA kemudian bagaimana DNA itu bisa terpadatkan dalam kromosom yang ngetaknya dalam inti sel terus kita sudah tahu bahwa DNA ini adalah yang membawa informasi genetik kemudian sebenarnya apa bedanya sih DNA gen dan genom karena kita sering dengar ya DNA sering dengar mungkin juga tentang gen sering dengar juga mungkin tentang genom kemudian ini posisinya dimana seperti itu jadi sebenarnya DNA itu adalah molekul yang membawa informasi genetik tersebut sementara informasi genetik yang ada dalam DNA itu dia memiliki istilah tersendiri juga yang kita sebut dengan genom jadi dikatakan disini informasi genetik yang ada pada DNA itu keseluruhannya disebut dengan genom dimana genom manusia itu dia terdiri atas 20.000 sampai 25.000 gen yang mengkodekan protein kenapa bisa dikatakan informasi genetik itu ternyata terdiri atas 20.000 sampai 25.000 gen kita kembali lagi kita lihat gambar yang ini kita ingat bahwa DNA itu adalah makromolekul yang membawa informasi genetik kalau kita lihat lebih detail lagi ternyata pada DNA itu ada area yang warna merah ini dengan ada area yang warna biru yang merah inilah yang kita sebut sebagai gen atau yang kita kenal sebagai coding region jadi inilah yang membawa informasi genetik nanti yang akan dikodekan sebagai protein ada pula area pada DNA yang disebut sebagai non-coding region atau area yang warna biru ini nah inilah area yang tidak membawa informasi genetik yang akan dikodekan menjadi protein seperti itu jadi jadi intinya seperti kita tahu tadi jadi DNA itu adalah molekul yang membawa seluruh informasi genetik itu dan bagian mana dari DNA itu yang mengandung informasi genetik tadi disebut dengan gen sementara keseluruhan informasi genetik yang dibawa oleh DNA ini tepatnya pada lokasi gen daripada DNA itu kita sebut sebagai genom jadi mudah-mudahan sampai sini kalian paham dan DNA yang panjang sangat panjang tadi ini ini diulang lagi kembali khususnya pada tubuh manusia jadi DNA ini dia terpadatkan dalam 23 pasang kromosom yang lokasinya tadi di intisel dari tubuh manusia dikatakan sini 23 pasang kromosom jadi kurang lebih seperti ini kalau misalnya kita lihat dari DNA kemudian nanti dia melalui serangkaian proses sehingga hasilnya dia nanti akan terpadatkan dalam kromosom yang lokasinya di intisel kita dimana pada DNA itu sendiri terdapat bagian yang membawa informasi genetiknya akan dikodekan jadi protein nanti itu yang disebut sebagai gen atau coding region daripada DNA itu kita sebut sebagai gen nah ini mungkin analogi yang lebih sederhana lagi jadi kalau misalnya kita anggap genom itu keseluruhan informasi genetik berarti dia itu kayak buku resep dimana informasi genetik ini dia dibagi-bagi atau menjadi sub-bub-sub-bub inilah yang kita katakan sebagai kromosom jadi seluruh informasi genetik ini atau seluruh resep-resep ini dia dikompokkan ke dalam 23 bab tertentu seperti itu nah masing-masing bab ini dia memiliki berbagai jenis resep atau misalnya dalam kromosom ini ternyata dia terdiri dari puluhan ribu gen atau kita analogikan disini sebagai berbagai jenis resep nah jadi resep makanan ini kita analogikan mirip sebagai gennya jadi resep membuat satu makanan nah makanan ini kita anggap sebagai hasil akhir nanti kalau misalnya gen ini diekspresikan dia menjadi hasil akhir dari pransilasi yang kita sebut sebagai protein jadi kurang lebih analoginya seperti itu ya oke nah sekarang kita masuk ke struktur dari gen kita ingat tadi bahwa DNA dia memiliki bagian yang nanti akan mengkodekan protein atau coding region daripada DNA itu kita sebut dengan gen dimana gen ini sendiri kalau kita lihat dia terbagi lagi jadi dua bagian disebut dengan regulatory region sama transcribe region nah kalau misalnya kita lihat ternyata di sini yang kuning ini dia adalah regulatory region atau nanti dia tempat tempat melekatnya RNA polimerase tapi ini bukan bagian yang akan di ekspresikan mengalami ekspresi genetik nanti yang mengalami ekspresi genetik itu adalah bagian yang disebut sebagai transcribe region daripada DNA jadi bagian yang hijau biru ini nanti dia akan ditranskripsi bagian yang transcribe region saja ini dimana bagian yang transcribe region ini lagi ternyata dia ada bagian bagiannya lagi disini ini maksudnya yang transcribe region dia terdiri atas exon dan intron dan exon inilah yang secara spesifik nanti akan dekspresikan menjadi protek ini adalah struktur yang lebih spesifik oke ternyata untuk materi yang pertama sampai disitu saya rasa cukup jelas mungkin karena materi sudah selesai untuk sesi yang pertama saya kembalikan ke MC terima kasih terima kasih perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter diandra untuk materi pertama materi yang sangat cukup mencerahkan kita kembali tentang materi DNA khususnya struktur dari DNA untuk teman-teman semua apakah ada yang ingin bertanya silahkan mungkin di raise hand atau kalau malu-malu boleh di kolom chat ayo yang ingin bertanya mungkin sudah sangat jelas ini kak materinya mungkin ya dok karena dokternya sudah sangat jelas saya menjelaskan tadi sambil menunggu pertanyaan mungkin saya ingin mengingatkan kembali jadi nanti ada hadiah buat peserta-peserta yang teraktif nah penilaiannya itu nanti berdasarkan ini ya pertama kalian harus membuat story instagram pada dua hari berturut-turut kemudian di tag instagram dari beta kasein nanti kita akan memberikan hadiah berupa tiket nonton gratis ya untuk film batman yang lagi populer sekarang oke jadi jangan lupa untuk buat instastory sementara dokternya menjelaskan oke sepertinya tidak ada pertanyaannya dokter apakah dokter sudah siap untuk materi kedua ya boleh kita lanjut saja ya mungkin nanti dari kakak beta kasein ada yang mau ditambahkan silahkan ya jadi kan memang hari ini kita sharing fashion mungkin kak oke oke saya share screen dulu ya iya dokter terima kasih tidak Oke, jadi mungkin kita lanjut ya ke materi yang berikutnya. Oh ya, tadi sih mungkin lupa menyampaikan, jadi materi hari ini semua disiapkan oleh kakak dari Betakasein ya. Terima kasih banyak, sudah disiapkan dan sudah diberi kepercayaan untuk saya untuk membawakan materi yang sangat baik sekali ya, disiapkan dari kakak dari Betakasein. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya ya. Di ini lanjutan, tadi kita sudah membahas tentang struktur dari DNA, gen, dan genom. Nah, sekarang materi yang selanjutnya atau sharing yang berikutnya itu masih tentang mekanisme dasar dari genetik, tapi sekarang kita akan membahas topik tentang replikasi DNA dan perbaikan DNA. Oke. Nah, kembali lagi, ini pengantar buat teman-teman yang ada pada hari ini. Saya sangat sarankan kalian membaca lebih banyak lagi, karena sekarang itu informasi sudah ada di mana-mana. Kalian bisa ikut kursus online, kayaknya misalnya hari ini kalian lakukan, atau kalian bisa nonton dari YouTube mungkin, atau baca textbook, seperti ini contohnya yang disiapkan oleh kakak-kakak dari Betakasein, rekomendasi dari mereka. Jadi, kalian saya sarankan membaca lagi ya untuk mungkin bisa belajar lebih jauh tentang ini. Baik, kita lanjut. Nah, kembali lagi saya sampaikan bahwa ada poin-poin penting yang akan kita bahas hari ini, karena ini kan sifatnya sebagai pengantar, tentu hal yang mendetail bisa kalian nanti baca lebih lanjut dari sumber-sumber informasi tadi yang saya sampaikan dari saat yang sebelumnya. Atau bisa dari YouTube mungkin, atau misalnya bertanya pada guru atau dosennya ya. Nah, tapi tiga topik utama yang akan kita cover dalam sharing kita hari ini itu, yang pertama adalah proses replikasi DNA. Kemudian tadi kita sudah singgung, secara struktur, maksud saya pada organisme prokaryota dan neokaryota itu, dia ada perbedaan dari karakteristik DNA-nya. Nah, ini juga ternyata berimplikasi pada proses replikasi DNA itu sendiri ya, pada organisme prokaryota dan neokaryota. Jadi, ada perbedaan nanti kita juga akan bahas sedikit dalam topik kita hari ini. Kemudian yang terakhir, kita akan juga membahas mengenai mekanisme perbaikan dari DNA, kalau misalnya DNA itu mengalami kerusakan ya. Nah, ini bagus sekali di sini dikasih pengingat dari kakak-kakak beta kasein tentang organisme prokaryota dan neokaryota ya. Ingat bahwa kalau prokaryot itu dia tidak memiliki inti sel, sementara neokaryot itu dia punya, dan lokasi DNA pada prokaryota itu dia lebih tersebar ya, di sitoplasma-nya, sementara kalau neokaryota itu dia mayoritas ada di inti sel, dan sisanya ada di metokondria. Bentuk DNA-nya kalau prokaryota itu dia circular, sementara eokaryota itu dia linear. Dan tadi kita sudah tahu apa yang disebut dengan exon, dan ada juga intron, jadi kalau prokaryota itu dia tidak ada intronnya, sementara eokaryota itu dia ada ya. Ini sebagai pengingat lagi. Oke, nah sebenarnya replikasi itu apa sih secara umum? Kalau misalnya digambar di sini, proses replikasi DNA itu sebenarnya adalah proses penggandaannya daripada DNA itu sendiri. Jadi sebelum satu sel itu dia bisa membelah, jadi sel anakannya, supaya sel anakannya ini dia memiliki karakteristik yang sama dengan indukannya, jadi DNA itu dia harus melalui proses penggandaannya. Nah, ini yang kita sebut dengan replikasi DNA. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, informasi genetik ini kan dia harus diturunkan dari orang tua atau generasi yang sebelumnya ke keturunannya, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ya itu tadi, harus melalui penggandaan dari DNA dari orang tuanya. Jadi, di mana nanti akan dihasilkan dua anakan DNA yang memiliki kemiripan atau identik dengan DNA parental atau DNA orang tuanya. Dan, ada beberapa teori sebenarnya tentang replikasi DNA, tapi yang kita pakai itu adalah teori yang semi-konservatif. Di mana, kalau misalnya kita lihat di sini, yang kuning ini dia adalah DNA orang tua, nanti melalui proses replikasi secara semi-konservatif, satu komponen dari DNA orang tua nanti akan diambil oleh molekul DNA dari keturunannya atau daughter cell-nya yang pertama, dan satu molekul yang lain akan diambil oleh daughter cell yang lain. Jadi, nanti dia inilah yang akan memastikan bahwa sifat atau informasi genetik yang diturunkan ini adalah sama, sehingga menghasilkan DNA yang identikal atau yang sama dengan orang tuanya, atau parental DNA-nya, seperti itu. Jadi, kayak mesin fotokopi. Karena kalau kita fotokopi, kita tidak mengubah apapunnya, kita hanya menggandakan, seperti itu. Nah, ini ada overview, jadi gambaran bagaimana langkah-langkah replikasi DNA. Jadi, di sini disebutkan ada DNA parental atau DNA orang tua yang dia karakteristiknya double helix. Jadi, kalau dia memasuki tahapan replikasi itu, nanti dia yang double helix ini, dia harus terbuka dulu, jadi dia tidak tetap double strand, tapi dia tidak double helix lagi, jadi tidak teruntai seperti struktur double helix. Jadi, disebut dengan istilah DNA unwinding, di mana proses ini melibatkan pemutusan ikatan hidrogen, dan rantai helixnya itu terbuka. Selanjutnya, dia akan masuk ke tahapan elongation atau pemanjangan, di mana akan terjadi polimerisasi atau sintesis dari rantai DNA yang baru, dan arahnya ini selalu dari arah lima ketiga. Dan terakhir, nanti proses replikasi ini diakhiri dengan proses terminasi, yang disebut dengan the ligation, atau nanti dihasilkan dua DNA double helix yang identical, atau yang sama satu dengan yang lain, di mana masing-masing ini dia mengandung satu komponen DNA dari induknya, seperti itu. Dan ada berbagai macam protein yang terlibat dalam proses replikasi ini, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, tahapan replikasi yang pertama, kita masuk ke tahap inisiasi atau initiation. Jadi, pada tahap inisiasi, pada replikasi DNA itu, dia membutuhkan titik awal, atau origin site, origin of replication yang disebut dengan ori. Jadi, pada titik awal ini, santai DNA yang double helix itu nanti akan terbuka, mentaian double helixnya, atau dia terunwind, dimulai dari ori site, atau titik awal tadi. Nah, untuk proses unwinding DNA double helix ini, atau terbukanya atau pemutusan ikatan hidrogen pada rantai DNA double helix, ada tiga protein yang berperan penting dalam proses ini. Protein itu apa saja sih? Kita bisa lihat di tabel ini ada DNA helixase, dia enzim, jadi fungsinya, kan kalau kita ingat semua airannya ase, ini berarti dia enzim, fungsinya itu dia memutuskan ikatan hidrogen dan membuka struktur double helix, kemudian ada yang disebut dengan SSB protein atau single-standard DNA binding protein, jadi kalau misalnya struktur double helixnya sudah terbuka, untuk mencegah, dia bisa kembali menjadi struktur double helix, jadi disitulah perannya protein yang disebut dengan single-stranded DNA binding, dan nanti dia akan melekat pada DNA yang single-strand ini untuk mencegah penyatuan kembali, DNA double helix. Dan protein yang lain yang penting juga disebut dengan DNA topoisomerase, dia enzim juga, jadi karena nanti sejalan dengan proses inisiasi ini nanti bisa terbentuk yang disebut dengan supercoilnya, jadi dia kayak semakin tergulung, nanti akan menyebabkan pemutusan ikatan hidrogen ini menjadi sulit. Nah, inilah disinilah fungsinya enzim yang disebut dengan DNA topoisomerase atau DNA topoisomerase untuk memutus supercoil itu. Nanti lebih jelas kita bisa lihat di saat yang berikutnya. Kalian bisa lihat di gambar ini ya, inilah yang disebut dengan DNA halikase, jadi dia itu kayak gunting mungkin. Dia memutus. Seperti istilahnya, kalau dibilang sama kakak-kakak beta kasian itu, seperti membuka resletingnya. Nah, ini yang disebut dengan yang kuning-kuning ini, dia SSB protein atau single-stranded DNA binding. Dan ini arahnya, nanti bisa kita lihat di tahapan berikutnya ya. terus nanti karena terbuka, nanti ini ada struktur yang katanya dibilang mirip dengan garpu. Nah, inilah yang disebut dengan replication fork ya, atau garpu replikasi dari DNA. Oke, kita ke saat yang berikutnya. Nah, tadi kan kita sudah tahu salah satu protein yang penting juga dalam proses replikasi DNA itu adalah DNA topoisomrasa ya, karena dia mencegah yang disebut dengan super coiling, seperti ini. Karena nanti semakin dibuka, dia itu nanti akan banyak terbentuk yang disebut dengan super coilingnya, seperti ini, atau dia twisting, atau dia seperti kayak benang kusut gitu. Nah, nanti disinilah fungsinya, DNA topoisomrasa, enzim ini, dia untuk memutus, atau menghilangkan super coiling ini, seperti itu. Dia punya dua fungsi, untuk memotong dan menyambung, jadi dia akan memotong rantai double helix, tapi dia juga nanti memiliki fungsi untuk menyambungkannya, atau strain resiling activity, seperti itu. Oke, nah, tadi kita sudah bahas tentang tahapan awal replikasi, yaitu tahap inisiasi, atau dia membuka ikatan double helix pada rantai DNA. Nah, di sini kita akan menyinggung sedikit perbedaan tahap inisiasi replikasi DNA pada sel prokaryota dan neukaryota. Jadi, kalau bukan cuma lokasi DNA-nya saja yang berbeda pada prokaryota maupun neukaryota, ternyata tahap inisiasi pada replikasi DNA prokaryota dan neukaryota itu juga ada perbedaannya, di mana titik awal mulanya proses replikasi ini, kalau pada prokaryota itu dia hanya pada satu titik atau satu oricide, sementara kalau pada reukaryota itu dia ada multiple oricide atau banyak titiknya. tapi yang untuk membuka rantai double helix ini, yang memutus ikatan hidrogen, baik okaryota maupun prokaryota itu sama enzimnya, jenisnya itu DNA helikase, dan juga dibantu oleh single-stranded binding protein untuk mencegah penyatuan kembali rantai DNA double helix. yang beda juga mungkin, baik prokaryota maupun eukaryota mengalami masalah yang sama dalam proses unwinding DNA ini, yaitu munculnya positif supercoil, di mana enzim yang memutus supercoil ini, kalau pada organisme prokaryota itu dia disebut dengan DNA girase, sementara kalau pada eukaryota itu dia adalah DNA topoisom rase. jadi kalau misalnya kita lihat di sini, original replication itu dia cuma satu, kalau prokaryota, sementara kalau eukaryota itu dia multiple atau banyak. Oke, tadi sudah kita bahas tentang tahapan pertama dari proses replikasi, sekarang kita akan masuk ke tahapan yang kedua, dari proses replikasi yaitu longasia atau pemanjangan, atau sintesis nukleotida. Nah, jadi kalau tahap elongasi itu sendiri, dia sebenarnya adalah tahap sintesis atau polimerisasi dari nukleotida. Berdasarkan, kalau misalnya kita ingat tadi, pada tahap inisiasi, sebenarnya kan dia membuka rantai DNA double helix itu tadi, hasilnya apa, jadi nanti ada dua rantai DNA yang single strand. Nah, dua rantai DNA yang single strand ini, hasil pemutusan ikan hidrogen, nanti dia yang akan menjadi template, atau menjadi cetak biru atau blueprint, untuk sintesis DNA, atau polimerisasi nukleotida pada tahapan elongasi. supaya kenapa, supaya nanti akan dihasilkan dua DNA baru yang identik dengan DNA parental atau DNA orang tuanya. Nah, untuk proses elongasi ini, ada beberapa protein juga yang berperan, ada yang disebut dengan RNA primer, ada juga beberapa protein yang berperan, yang disebut dengan DNA primase, dia berupa enzim juga, ingat karena kalau ase itu artinya enzim, kolendingnya ase, dan dia fungsinya untuk sintesis dari RNA primer. Ada juga DNA polimerase, ini sangat penting, karena inilah yang nanti akan mensintesis, atau yang mempolimerisasi DNA, dan ada juga exonuklease. Inilah yang fungsinya nanti untuk menghilangkan RNA primer, atau menghapus RNA primer. Nah, tahapannya apa sih kode elongasi? Jadi, yang paling pertama itu adalah sintesis RNA primer, dari arah 5 ke 3. Jadi, ini dia merupakan starting point, katakan di sini, atau titik awal dari sintesis DNA, berdasarkan template DNA dari DNA parental tadi ya. Jadi, pertama di sintesis 2 RNA primer. Nah, dari, misalnya di sintesis RNA primer tadi, dari 5 prime ke 3 prime, dari arah 5 ke arah 3, selanjutnya nanti akan dimulai sintesis DNA yang selanjutnya ya, di sintesis DNA yang seutuhnya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menambahkan nukleotida dari ujung 3 di sini, yang bebas, dan seterusnya penambahan nukleotida-nukleotida, sehingga nanti akan dihasilkan 1 rantai DNA yang baru. Seperti itu. Dan ini dengan bantuan apa? Dengan bantuan dari, kenal dengan DNA polimerase. Nanti, kalau misalnya dia, apa, sudah semakin panjang rantainya, dan akhirnya sudah selesai sintesis DNA-nya, nanti RNA primer tadi, yang sebagai titik mula, nanti dia akan dihilangkan, akan dihapuskan oleh yang dikenal dengan 5' to 3' exonuklease. Jadi, di sini dikatakan ada removal of RNA primer. Tapi nanti jadinya akan ada gap. dan RNA primer tadi, dia akan digantikan dengan DNA, sehingga dia menandakan berakhirnya tahapan elongasi, seperti itu. Dan yang penting juga kita ingat di sini itu adalah, arahnya itu dari 5 ke 3, berdasarkan tadi template DNA dari DNA parental atau DNA orang tua. Nah, tadi kita sudah sempat tinggung sedikit juga, kalau misalnya pada proses inisiasi, proses unwinding dari DNA, nanti akan terbentuk, yang disebut dengan replication fork, atau garpu replikasi, nanti ada 2 rantai DNA yang terpisah, 2 rantai parental DNA yang terpisah. Nanti ini yang akan menjadi template untuk proses replikasi DNA. Di mana yang di atas ini, hasil pemisahan dari struktur DNA yang double helix, kita kenal dengan istilah leading strand. Dan yang di bawah ini, yang kita kenal dengan istilah lagging strand. Pada tahap elongasi, yang leading strand ini yang sebagai template, nanti dia tidak akan ada masalah, karena nanti proses elongasi itu bisa berjalan terus-menerus secara kontinu, dari arah 5 prime, atau dari ujung 5 ke ujung 3. Nah, yang bukan bermasalah sih, yang agak sedikit tricky mungkin adalah yang bawah ini, yang lagging strand. kenapa? Karena dia kan leading strand ini dia 5 prime ke 3 prime-nya ke arah sini. Jadi, untuk polimerisasi atau elongasi nanti dari arah 5 ke 3, nanti dia akan continue terus ke arah sini. Jadi, tidak apa-apa. Jadi, dia sejalan dengan unwinding-nya, atau pembukaan pemutusan ikatan hidrogen dari rantai DNA double helix. yang tricky itu adalah yang di bawah, karena kenapa sejalan dengan dibukanya rantai DNA double helix ini, dia juga secara simultan harus mengalami proses, mengalami proses elongasi ya, dari tahapan replikasi. arah 5 ke 3 seperti ini kita lihat panahnya. Jadi, sehingga dia itu tidak bisa secara kontinus, mirip seperti leading strand. Untuk yang leading strand ini, nanti proses elongasinya itu, atau polimerisasi nukulatidanya, atau sintesis DNA-nya yang baru itu, dia putus-putus ya. Jadi, sintesis RNA primer, terus habis itu 5 ke 3 polimerisasi nukulatidanya, terus sintesis RNA primer lagi, terus nanti dia sintesis lagi nukulatida. Mungkin lebih jelasnya di sini ya, ini 5 ke 3-nya terus-terus-terus sejalan dengan proses pembukaan atau unwinding dari double helix, struktur double helix dari DNA. Sementara kalau yang ini, dia berkebalikannya ya, jadi dia di sini, dia arah sini 5 ke 3, terus habis itu kembali lagi ke sini 5 ke 3, terus nanti dia kembali lagi 5 ke 3, seperti itu seterusnya ya, sehingga nanti dia polimerisasi nukulatidanya ini dia secara fragment, atau dia terputus-putus. Nah, itulah yang kita kenal dengan istilah Okazaki fragment ya. Jadi, proses elongasinya itu untuk yang lagging strand, yang rantai yang di bawah ini, dia secara terputus-putus, atau kita kenal dengan istilah Okazaki fragment. Berbeda dengan yang leading strand, dia bisa secara kontinu terus-terus-terus untuk men-situasis DNA yang baru, seperti itu. Nah, ini ada sedikit tabel mungkin yang men-summary-kan atau menyimpulkan ya, perbedaan dari leading strand dan lagging strand ya. Kurang lebih tadi, tempat yang saya gambarkan tadi ya, jadi kalau yang leading strand itu dia nggak ada gap-nya ya, jadi bisa terus, jadi polimerisasi nukleotida, no Okazaki fragment, atau no gap. Sementara kalau dia yang lagi, lagi ngeseran itu dia terputus-putus ya, dia terfragmentasi. Jadi, ada yang dikenal dengan istilah Okazaki fragment. Seperti itu. Nanti, akhirnya, karena ini dia continuous, dia tidak perlu disambungkan oleh enzim yang disebut dengan DNA ligase, karena dia continuous di sini, nggak ada gap-nya. Sementara kalau yang lagi ngeseran ini, nanti ada gap ini yang muncul di sini. Dan di mana, untuk menyambungkan gap itu, untuk menjadi satu DNA yang utuh, perlu dibantu oleh enzim yang disebut dengan DNA ligase ya. Seperti lem, kalau misalnya kita mau bilang. Oke. Ya, ini kita lebih spesifik lagi mungkin, membahas tentang enzim DNA polimerase ya, pada organisme prokaryota, atau sel prokaryota. Nah, kalau kita ingat, ini kan untuk polimerisasi nukleotida ya, pada tahapan elongasi. Tapi, ternyata dia juga memiliki fungsi lain ya. Dia juga, selain polimerisasi, dia juga bisa bersifat exonukleasi ya. Jadi, kalau DNA polimerase pada prokaryota itu, dia memiliki aktivitas polimerase, polimerisasi dari arah 5 ke arah 3 untuk mesin tesis DNA, tapi dia juga bisa bersifat exonuklease ya, dari arah 3 ke 5, untuk melakukan satu fungsi, yang disebut dengan DNA proofreading mechanism. Proofreading ini kalau mesti kita baca, jadi dia kayak seperti grammarly mungkin. Dia kayak grammar check. Karena kan informasi genetik ini kan dikodekan dalam huruf-huruf ya, bahasa nitrogen tadi. Nah, sementara bagaimana kalau misalnya dia ternyata salah menentukan kode genetik ini. Nah, inilah fungsinya yang dimaksud dengan proofreading mechanism. Jadi, ini kan informasi genetik. Jadi, dia sekuensnya itu nggak boleh salah. Informasi genetik itu yang dikodekan dalam huruf-huruf tadi. Dan fungsinya DNA polimerase untuk memastikan itu. Artinya dia memiliki fungsi proofreading mechanism. Untuk memastikan itu nggak salah. Kenapa? Karena kalau salah, bahaya. Nanti dia bisa kodekan protein yang salah. Mungkin bisa menyebabkan suatu penyakit misalnya. Atau justru mungkin dia tidak mengkodekan protein sama sekali. Nah, itu juga bisa berbahaya. Seperti itu. Jadi, makanya ini pentingnya ada cross-check ya, atau proofreading mechanism. Juga dilakukan oleh DNA polimerase pada organisme prokaryota. Dan dia juga, selain proofreading mechanism, salah satu aktivitas exonukulasi yang lain dari DNA polimerase ini, dia bisa juga menghilangkannya, atau menghapus RNA primer. Karena ini RNA primer kan dia fungsinya sebagai titik awal dari sintesis DNA. Jadi, kita nggak perlunya ada terus-menerus. Jadi, nanti dia akan dihilangkan oleh DNA polimerase. Ini ada tabelnya. Fungsi-fungsi yang lebih detail mungkin nanti bisa dilihat sendiri. Karena selesai materi ini kan akan dibagi ya materinya. Mungkin kita cepat saja ya. Oke. Tadi pada prokaryota, bagaimana dengan eukaryota? Ternyata kalau pada eukaryota, DNA polimerasanya itu hanya dua ya aktivitasnya. Sebagai polimerasasi untuk sintesis DNA, dan sebagai proofreading mechanism. Kemudian, jenis-jenis enzim DNA polimerasanya nanti bisa dibaca sendiri ya di sini. Terus aktivitasnya apa, terus apakah dia memiliki aktivitas exonukulasi atau tidak. Dan arahnya nanti bisa dibaca sendiri ya. Yang menjelas, kalian paham bahwa ternyata DNA polimerase ini bukan cuma untuk sintesis, tapi dia juga ada fungsi lainnya seperti itu. Oke. Nah, tadi kan saya sudah bahas tentang proofreading. Nah, ini detailnya ya. DNA proofreading mechanism itu maksudnya apa sih? Nah, kayak misalnya seperti ini. Pada saat proses elongasi. Kalau misalnya kita lihat di sini, apple in the tree, car in the garage. Jadi, kalau misalnya guanin ini pasangannya harusnya C. Tapi dia ternyata yang datang itu basenitrogennya adalah timin. Dan ini kan salah ya. Jadi, nanti DNA polimerase bisa mendeteksi, oh, ini yang salah. Jadi, nanti dia dihilangkan. Seperti itu. Terus, kemudian nanti dia akan digantikan dengan pasangan yang sesuai ya. Kemudian, dia kan nggak boleh pasangan dengan T. Dia harusnya dengan C. Ya, seperti itu. Kalau sintesis DNA arahnya dari 5 ke 3, proofreading ini arah kebalikannya ya. Dari arah 3 ke 5. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ya, ini mungkin lebih kesambet. Proses elongasi DNA pada organisme prokoreta versus eukaryota ya. Step-stepnya apa saja. Kemudian nanti protein apa sih yang berperan dalam proses itu. Nanti kalian mungkin bisa baca sendiri ya tabelnya ini. Mungkin kita langsung saja ke saat yang berikutnya ya. Oke. Nah, ini juga mungkin tahapan elongasi secara gambar skematis ya. Kalau misalnya kita lihat. Jadi, dia itu simultannya proses unwinding atau pemutusan antahindrogen untuk membuka struktur double helix dari DNA ini. Jadi, sambil dibuka oleh enzim DNA helix asa. Kemudian nanti single-stranded DNA binding protein akan menduduki masing-masing strand ini supaya mencegah dia nggak bersatu lagi. Dan sambil juga proses elongasi itu terjadi ya sintesisnya. Kalau yang di bawah ini yang lagging strand nanti dia terfragment membentuk Okazaki fragment. Sementara kalau yang di atas itu yang leading strand nanti dia secara kontinus proses elongasinya ya. seperti itu. Dan proses elongasi itu terjadi selalu dari arah 5 ke 3. Oke. Tadi sudah tahap inisiasi terus sudah elongasi jadi sudah dibuka rantai DNA-nya kemudian berdasarkan dua template DNA parental dia akan memasuki tahapan elongasi atau sintesis DNA yang baru untuk membentuk dua DNA double helix yang baru. Nah, apakah terus-menerus memanjang tentu pasti harus selesai ya. Harus ada harus ada step akhirnya sampai di mana proses elongasi itu selesai dan akhirnya terbentuklah DNA double helix yang baru. Dua DNA double helix yang baru. Jadi, setelah proses sintesis atau elongasi atau polimerisasi nukulatidat tadi selesai maka kita akan masuk ke tahapan yang disebut dengan terminasi. Jadi, setelah proses DNA polimerisasi tadi kita akan masuk ke tahapan terminasi di mana pada tahapan ini ada enzim yang dikenal dengan DNA ligase. Dia fungsinya seperti lem. jadi dia dia akan menghubungkan atau menyembungkan antara Okazaki fragment pada lagging strand tadinya supaya nanti dia bisa menjadi satu rantai DNA yang utuh seperti itu. jadi tahapan terminasi ini akan terjadi ketika dua garpu replikasi itu dia bertemu pada pada bagian DNA yang sama ya seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Jadi, nanti kalau misalnya ada Okazaki-Okazaki fragment seperti ini nah, nanti dia itu akan disambungkannya akan disambungkan oleh DNA ligase tadi yang fungsinya dia seperti lem sehingga nanti pada akhirnya akan terbentuk rantai DNA yang utuh yang double-stranded seperti ini. Dan di sini juga penting untuk kita ketahui bahwa baik pada organisme Okareta maupun Pro-Kareta itu tidak ada perbedaan pada tahap ini berbeda dengan dua tahap yang sebelumnya ya inisiasi dan elongasi jadi ada perbedaan-perbedaan pada organisme Pro-Kareta dan E-Kareta untuk tahapan tersebut tapi khusus untuk determinasi ini tidak ada perbedaannya ya jadi ini intinya adalah menyambungkan fragment-fragment Okazaki tersebut oke nah ini tunggu ya kelihatan nah ini ada khusus ya informasi mengenai replikasi pada organisme Pro-Kareta jadi seperti kita tahu tadi pada kromosom itu di ujungnya ada bagian yang disebut dengan telomer ya dia merupakan dia adalah sekuens berulang dari huruf-huruf ini ya dan dia itu adalah sifatnya non-coding ya jadi dia tidak diekspresikan nah pada kita ingat juga setiap apa proses pembelahan sel ini dia akan semakin pendek ya nah khususnya pada proses replikasi DNA polimerase atau ligase ini dia tidak bisa mengisi bagian dari DNA itu yang sudah disintesis pada bagian yang RNA primer karena kita seperti kita sudah tahu komosnya proses sintesis DNA pada tahapan elongasi itu sudah selesai nanti RNA primer titik awal itu dia akan dihilangkan sehingga nanti ada celah gitu ya ada celah yang kosong jadi DNA itu dia nanti akan semakin pendek seperti itu nah bagaimana caranya supaya DNA ini dia tidak semakin pendek karena terus-menerus kalau misalnya terjadi replikasi tentu dia akan semakin pendek sementara dia ini tidak seperti menyambungkan fragment Okazaki ya tadi bisa disambung dengan enzim ligase misalnya sementara ini kalau khusus lokasi atau site pada RNA primer nanti kalau dia sudah dihilangkan pada saat proses replikasi selesai itu nanti dia akan menjadi kosong nah disinilah fungsinya yang kita kenal dengan enzim yang disebut dengan telomerase ini dia terdiri atas protein dan RNA yang komplementer atau dia sesuai dengan sekuens pada telomer itu tadi sendiri jadi nanti dia bisa mengisi posisi dari RNA primer itu tadi yang jadi nanti dia dia akan komplementer terhadap sekuens yang ada pada telomer tadi mungkin lebih jelasnya kita bisa lihat di slide yang berikutnya nah kurang lebih seperti ini jadi kalau misalnya ini kita lihat di sini ini adalah sekuens dari DNA parental nah kemudian nanti proses replikasi nanti dia akan tentunya mensintesis DNA yang komplementer terhadap template ini atau parental strand ini dimana tentu dia selalu apa nanti pada bagian RNA primer itu nanti dia akan dihapuskan dan disitu akan terjadi kekosongannya karena dia tidak bisa diisi baik untuk baik oleh DNA polismerase maupun enzyme ligase seperti itu nah kita lihat di sini ada sekuens ini yang berulang ya pada bagian yang mendek ini yang disini yang terjadi kekosongan nah untuk itu makanya karena disini tidak bisa diisi makanya pada parental DNA nya disini nanti dia akan ditambah panjangnya jadi akan ditambah lagi sekuensnya oleh yang kita sebut dengan tadi enzyme telomerase ya dimana nanti dia ini akan membawa RNA template nanti yang akan mengisi disini sehingga nanti hasil karena dia semakin panjang template dari parental DNA nya nanti hasilnya DNA anakannya itu nanti dia akan tidak terlalu pendek seperti itu ya karena template nya yang di awal itu dia semakin panjang yang ditambahkan oleh enzim telomerase ini tadi sehingga nanti hasilnya DNA anakannya nanti ini nanti dia mungkin tidak sama panjang dengan parental DNA nya tapi dia tidak sependek yang seharusnya bayangkan kalau misalnya disini template nya cuma segini berarti nanti hasilnya nanti akan lebih pendek lagi yang disintesis yang anakannya nah untuk itu makanya template nya dipanjangkan agar supaya kenapa supaya nanti hasil anakannya itu dia tidak terlalu pendek seperti itu ya mudah-mudahan ini cukup jelas ya mungkin nanti dari kakak-kakak beta kasihan kalau bisa ada yang mau ditambahkan silahkan ya oke nah tadi mungkin itu kita sudah overview tentang replikasi DNA sekarang kita sudah masuk di penghujung dari review session kita hari ini yaitu kita akan membahas sedikit tentang mekanisme perbaikan dari DNA atau DNA repair jadi pada keadaan tertentu DNA itu bisa mengalami kerusakan mungkin yang kita sering dengar kalau misalnya karena paparan insat kimia atau misalnya karena radiasi misalnya dan kalau terjadi kerusakan ini nanti dia bisa mengakibatkan secara klinis akan terjadi lesi-lesi yang mutagenik atau mungkin misalnya kalau dalam penyakit misalnya bisa terjadi kanker misalnya seperti itu karena ada kerusakan dari struktur DNA nah ternyata tubuh kita diberikan kemampuan untuk mencegah ini terjadi atau untuk mengatasi hal ini kalau misalnya terjadi kerusakan DNA karena jangan sampai dia sudah termanifestasi secara makro artinya penyakitnya itu sudah terbentuk nah sebelum itu terjadi ternyata kita sudah dikasih mekanisme pertahanan dalam tubuh kita untuk mengatasi hal ini walaupun kadang-kadang tetap mutasi gen itu bisa terjadi tapi ada kalanya ini DNA bisa mengalami proses yang disebut dengan repair mechanism atau proses perbaikan dari DNA untuk proses perbaikan dari DNA ini secara umum itu step-stepnya ada empat kita bisa lihat di sini tentunya pertama dari tahapan rekognisi jadi harus dilihat dulu di bagian mana yang mengalami masalah kemudian intinya kalau ada masalah jadi masalahnya itu harus dihilangkan nah karena sudah dihilangkan bagian DNA yang bermasalah itu tentu terjadi kosongan dan ini tidak boleh sehingga dia perlu mensintesis DNA atau region DNA yang baru di sini fungsinya kembali lagi sama dengan tahapan replikasi secara umum dengan bantuan DNA polimerase dan yang terakhir adalah disambungkan dengan region yang baru tadi dengan region yang masih sehat dengan bantuan dari DNA ligase jadi kalau misalnya kita lihat ini ada DNA yang normal double stranded double helix kemudian kemudian kalau misalnya ada ini yang ungu dikatakan ada kerusakan nanti akan dihilangkan bagian yang rusak tadi kemudian disintesis lagi nanti ada yang misalnya ada gap nah gap ini nanti dengan bantuan DNA ligase nanti akan disambungkan sehingga terbentuk satu DNA yang normal kembali seperti itu secara umumnya mekanismanya nah ada ini secara spesifik mungkin ada beberapa reaksi kimia yang bisa menyebabkan kerusakan DNA dan bagaimana cara perbaikannya ada yang kita kenal istilah depurin 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 tahu bahasa Indonesia ini apa kita sebut saja depurin terus ada juga yang kita kenal dengan istilah cytosine deamination dan mungkin yang kita paling familiar sehari-hari dibilang hati-hati dengan senar UV harus pakai sunblock karena ternyata UV radiation itu bisa merusak struktur DNA khususnya mungkin pada kulit kita karena itu yang paling terpapar dengan senar UV kita lihat gambarnya di sini kalau depurin depurin jadi dia bisa melepaskan guanin dan adenin dari DNA di sini mungkin contohnya depurination atau depurinated adenin jadi di sini kan T pasangannya harusnya ada A tapi ternyata A-nya di sini nggak ada terus kalau deamination itu bisa mengubah citosin ya to an altered DNA base jadi yang paling sering mungkin di sini dia bisa misalnya harusnya G kan pasangannya dengan C tapi ternyata terjadi proses deaminasi sehingga citosinnya dia berubah menjadi basa nitrogen U atau U rasil ini kan salah G kan pasangannya harusnya dengan B ada juga tadi sudah saya bilang dia sebagai melalui radiasi UV radiasi UV jadi misalnya di sini kalau ini kan dia dia ikatan hidrogennya sesuai memang antara basa nitrogen DNA yang satu dengan basa nitrogen DNA yang lain nah berbeda dengan radiasi UV ternyata di sini kalau misalnya kita lihat ini sebenarnya cocok ya timin dengan adenin ini juga sesuai tapi karena radiasi UV antara kedua timin di sini tapi justru dia terjadi terbentuk ikatan hidrogen ini yang kita sebut dengan timin dimers akibat dari radiasi UV seperti itu nah tadi sudah dikatakan secara umum mekanisme perbaikan atau repair DNA itu apa saja step-stepnya tapi lebih spesifik lagi ada jalurnya ya kalau di biokimia kita sering sekali menyebut pathway ya karena jalur karena teksi biokimia ini itu tidak serta-merta terjadi kayak A langsung di B nggak seperti itu jadi dia harus melewati pathway atau ada jalur-jalurnya ya step-by-step kenapa bisa menghasilkan satu result atau satu hasil misalnya sama dengan mekanisme perbaikan DNA ini ya ada tiga jalur utamanya yang pertama itu disebut dengan nucleotide excision repair ini khususnya kalau misalnya terjadi kerusakan DNA dalam bentuk timine dimer seperti ini ada juga yang disebut dengan base excision repair ini khususnya kerusakannya dalam bentuk deaminasi atau disini spesifiknya adalah deaminasi sitosin ada juga sorry proses mekanisme perbaikan yang disebut dengan mismatch mismatch repair ya jadi ini dia sama saja sih intinya dia harus mengetahui dulu yang mana yang salah nucleotidanya kemudian dihilangkan terus digantikannya dengan nucleotida yang sesuai jadi ini tiga jalur utama atau common pathway untuk DNA repair oke dan ini mungkin lebih jelasnya lagi ya yang disebut dengan base excision repair dengan nucleotide excision repair nah kalau base excision repair disini dikatakan contohnya untuk yang deaminasi sia atau deaminasi sitosin disini jadi kalau ini kan tadi kita sudah sebutkan kalau G itu harusnya pasangannya C tapi sini salah ya jadi dia pasangannya jadi U jadi ini U nya harus dihilangkannya melalui base excision repair kemudian terus nanti dia akan digantikan ya dengan apa basa nitrogen yang tepat kemudian nanti disini sudah digantikan dengan G itu pasangannya C jadi dia jadi sitosin berarti sudah tepat dan terakhir nanti dia akan ditutup atau disambungkan oleh gase nah kalau nucleotide excision repair bedanya sama base excision apa jadi kalau misalnya apa kalau ini dia hanya satu basa yang digantikan kalau dia nucleotide excision repair jadi kalau ada yang salah seperti ini bukan cuma satu basa nitrogen saja ya yang apa bukan cuma satu basa nitrogen saja yang di hilangkan tapi harus sepanjang ini yang di hilangkan semua ya jadi satu jadi nucleotidanya ya bukan cuman bukan cuman satu basa nitrogen saja yang diganti jadi dia harus dihilangkan ini semua kemudian sintesis lagi sesuai dengan apa sesuai dengan template DNA nya yang ada dan terakhir nanti akan disambungkannya dengan DNA gase ditutup dengan DNA gase seperti itu jadi itu bedanya kalau ini cuman satu bagian kecil kalau ini harus semuanya dihilangkan yang salah kemudian kemudian disintesis lagi yang baru seperti itu oke kalau untuk mismatch repair ya ini mungkin lebih kepada prokaryota ya kalau organisme koratnya mungkin apa sorry belum diketahui jadi dia harus dibediasi dengan satu jenis protein tertentu yang disebut dengan mood protein ya nanti dia mengidentifikasi yang mana yang salah kemudian nanti yang salah itu nanti akan dihilangkan ya kemudian nanti akan digantikan di sintesis dengan DNA yang baru seperti itu kemudian nanti dia akan ditutup kembali ya dengan ligase jadi sama ya sebenarnya prinsipnya cuman bedanya kalau ini dia yang identifikasi itu ada satu jenis protein tertentu yang kita kenal dengan istilah mood protein seperti itu untuk mismatch repair jadi mungkin ini akhir dari presentasinya ya betul mudah-mudahan cukup jelas apa yang saya jelaskan pada hari ini ini berupa sharing mungkin nanti di sesi diskusi kita bisa lebih interaktif mungkin sebelum masuk sesi diskusi kalau kakak-kakak dari Bia TKC ada yang mau ditambahkan saya persilahkannya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembali dengan KMST terima kasih untuk Dr. Diandra yang sudah sangat mencerahkan dari materinya mulai dari awal tadi dari sangat basic dari structure sampai repair oke saya remove spotlight dulu nah jadi terima kasih lagi untuk Dr. Diandra nah sebelum kita mungkin masuk ke sesi foto-foto apakah ada yang ingin bertanya dari para partisipan maunya cukup jelas ya mudah-mudahan jelas ya kak silahkan di Raisen yang ingin bertanya masih ada 17 orang ya yang sanggup untuk bertahan ada mungkin yang bertanya mungkin lagi sholat masuk waktu sholat silahkan tiara reski mau open mic atau diketik terima kasih sebelumnya atas kesempatannya Imam mungkin saya izin bertanya dok tadi sebenarnya saya sangat tertarik dengan materi yang telomer dok jadi apakah kalau misalnya nanti di masa depan kita bisa kontrol enzim yang telomerase itu dok apakah nanti kita bisa membuat makhluk hidup yang abadi begitu dok karena kan nanti DNA nya jadinya tidak akan memendek apakah bisa nanti misalnya kayak menyembuhkan penyakit atau bahkan sampai ke titik yang membuat manusia yang tidak bisa sakit-sakit sekali dan lain-lain mungkin itu saja dok terima kasih banyak dok sebenarnya saya juga belum terlalu banyak membaca tentang ini kalau ditanya mungkin ya mungkin saja sih kalau menurut saya tapi menurut saya itu masih panjang perjalanan untuk bisa kita katakan untuk sampai seperti itu dan menurut saya juga ya ini yang kita tinggalkan hanya satu aspek viabilitas dari sel ada banyak aspek lain menurut saya yang bisa berperan dalam keberlangsungan hidup satu organisme ya khususnya mungkin manusia ada faktor lingkungan mungkin yang bisa berperan di situ khusus mungkin untuk viabilitas dari sel sendiri ya mungkin nanti kalau mau dikatakan mungkin sel yang super ya jadi dia kebal jadi dia tidak akan usianya itu dia tidak terbatas ya tapi menurut saya itu hanya satu aspek saja ada banyak aspek lain menurut saya yang masih perlu kita pelajari lebih lanjut tapi kalau untuk khusus mungkin penyakit atau hal-hal yang memang spesifik disebabkan oleh pemendekan telomer kalau misalnya kita bisa memastikan itu telomer pemendekannya itu bisa dicegah ya tentu bisa saja tapi kalau saya rasa tubuh manusia itu khususnya kompleks jadi banyak faktor lain sih memangkan mungkin ini jadi pelajaran buat kita bersama nanti ya untuk bisa membaca lebih lanjut tapi bagus sekali ya pertanyaannya terima kasih mungkin itu dari saya silakan dari kakak-kakak beta kasein mungkin ada yang mau ditambahkan sudah cukup jawaban dokter sudah sangat lengkap ya jadi terima kasih terima kasih Tiara peserta yang bertanya pertanyaan yang sangat luar biasa juga ya apakah peserta lain ingin bertanya oh iya apakah jawabannya diterima Tiara ya terima kasih dok dan Imam jawabannya tadi mungkin saya sudah sangat menjawab juga dok terima kasih banyak dok peserta lain ada yang ingin bertanya mungkin dari UINAM oke nanti kalau misalnya ingin bertanya lagi kita bisa open chat di WA personal chat untuk tanya-tanya materi hari ini ya kalau misalnya kalian malu-malu nah tapi dok untuk sesi terakhir itu adalah sesi foto bersama panintia dok penyerahan sertifikat dok juga sekalian mungkin untuk panintia hasana bisa on kan iya sini udah lama ya gak pake jas dokter dari tadi saya keringatan terus ini karena panas sekali tapi demi betak hasein hari ini saya bawakan materi pake jas dokter terima kasih banyak dok oke saya isin spotlight ya dok iya boleh oke tunggu dulu ya dok hasana sudah on kan oh ya mungkin bisa di di lowdown tangannya tiara oke baik silahkan senyum dokter dan hasana saya akan mengambil foto satu dua tiga ya satu kali lagi dok satu dua tiga terima kasih banyak dok ya sama-sama mudah-mudahan bermanfaat ya saya juga banyak belajar oke dok jadi terima kasih kembali kepada dokter Dianta yang sudah bersedia untuk menjadi speaker kita hari ini dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di materi hari kita ini di materi kita hari ini maksud saya dan sampai jumpa untuk di hari minggu dengan speaker yang baru juga selamat terima kasih semuanya assalamualaikum assalamualaikum terima kasih banyak dok terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih